Dua mantan pimpinan Bank BUMN tingkat daerah dan wilayah serta satu warga lain ditahan setelah menjadi tersangka kasus korupsi rekayasa pembiayaan di Bank BNI Syariah 2016-2017 yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Setelah 10 jam diperiksa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenap, Madura, Jawa Timur melakukan penahanan terhadap tiga tersangka atas kasus korupsi BNI Syariah 2016-2017 yang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nilai kerugian negara lebih dari 20 miliar rupiah. Tiga tersangka yang ditangkap tersebut yakni TL sebagai pimpinan Jabang BNI Syariah Sumenap, EF sebagai pimpinan wilayah Indonesia Timur tingkat Provinsi Jawa Timur, dan terakhir SBK warga atau pihak swasta. Dari hasil pemeriksaan ditambah keterangan 31 saksi dan ahli semakin menguatkan terjadinya praktik rekayasa pembiayaan dengan meminjam sejumlah identitas nasabah. Ketika sudah cair, pembiayaan dialihkan dari rekening nasabah ke pihak ketiga yakni SBK. Kepala Kejariah Sumenap, Trimo menjelaskan keterangan dan barang bukti semakin menguatkan kerjasama dari tiga tersangka untuk korupsi dari rekayasa pembiayaan nasabah di Bank BUMN tersebut. Yang merupakan di dalam kasus tidak pidana korupsi pembiayaan atau penyaluran di Bank BUMN tersebut. Kepala Kejariah Sumenap, Trimo menjelaskan keterangan dan barang bukti semakin menguatkan kemampuan negara. Yang dilakukan secara bersama-sama oleh para persangka yang pada malam hari ini dilakukan penanganan polis dasar BG dengan penanganan rutan selama 20 hari. Ketiga tersangka ditahan di rutan kelas 2B Sumenap selama 20 hari ke depan, sehingga pihak Kejariah lebih mudah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan mendalami kasus ini. Dalam upaya mencari kejelasan potensi adanya tersangka tambahan dan yang paling penting untuk upaya mengembalikan uang negara yang nilainya 20 miliar rupiah lebih.